Selamat datang pemirsa semuanya Sekarang kita akan membuat lagi berbagi file dan video tutorial sertifikat dengan mail merge Informasi saja Mail merge itu adalah fitur dari Microsoft Word yang digunakan untuk mencetak secara massal datanya bersumber salah satunya yang diambil dari Microsoft Excel nanti kita juga akan membagikan untuk desain sertifikatnya tampilannya kita disimpan di thumbnail ada 3 tampilan nanti kita akan bagikan silahkan di download di durasi ke 3 menit sekarang kita langsung saja pada tutorialnya oke sebelumnya teman-teman kita review dulu apa yang akan kita dapatkan dan bagaimana cara menggunakannya disini kita sudah menyiapkan 3 file Microsoft Word teman-teman disini sudah ada sertifikat 1, 2, dan 3 kalau kita buka nanti teman-teman bentuknya seperti ini disini saya sudah disetting ke dalam Microsoft Excel dan nanti kita juga bisa menggunakan dan caranya kita akan peragakan kita tekan yes atau no sama saja ya nanti kita set ulang saja kita tekan no saja oke ini adalah sertifikat yang pertama ini yang kedua dan ini yang ketiga sebelum digunakan teman-teman diperhatikan dulu disini dari beberapa data yang akan dipakai di dalam sertifikat pertama ada tulisan sertifikat terus disini biasanya kalau sertifikat yang resmi itu ada nomor ya apalagi keluar dari lembaga itu ada nomor sertifikatnya ini biasanya keluar dari lembaga itu sendiri selanjutnya sertifikat yang diberikan kepada lalu ada penerima sertifikat dan di bawahnya disini ada juara ya atau teman-teman nanti bisa diganti dengan kata sebagai peserta juara 1 atau juara 3 dan lain-lain oke dan selanjutnya di bagian bawah ada lorep ipsum ini adalah contoh saja teman-teman karena pada dasarnya kita yang digunakan adalah data bohong ya atau data dummy supaya nanti teman-teman tinggal diganti saja biasanya disini deskripsi yang menjelaskan mudah-mudahan dengan sertifikat ini bisa menjadi menambahkan wawasan dan lain-lain lah seperti itu oke itu untuk deskripsi yang di bawah teman-teman juga bisa menghilangkan format dari sertifikat ini menggunakan disini ada clear all formatting terus bisa kita lakukan format ulang sesuai dengan kebutuhan untuk perataan teman-teman bisa menggunakan area di bagian ruler untuk mendapatkan file silahkan klik di halaman link download bagaimana teman-teman menggunakan setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog kita disini akan menggunakan frame cari tombol download selanjutnya untuk paling bawah ketika di klik nanti akan langsung kita bagikan silahkan di download dan selamat selanjutnya disini anda mengembangkan file desainnya secara gratis tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya terima kasih disana dan didownload secara gratis selanjutnya disini ada nomor ya nomor dari lencana dan lencana juga teman-teman bisa dipindah-pindah seperti itu untuk lencana jadi bahan tahu teman-teman ingin memindahkan di bagian atas atau di bagian bawah untuk tulisan ini juga sudah dalam bentuk pektor atau dalam bentuk tulisan sendiri jadi bisa diganti di angka 1 angka 2 dan selanjutnya informasi yang lain disini perlu diketahui bahwa sertifikat yang kita bagikan ini berasal dari SPG jadi insyaallah ini tidak akan blur ketika di print karena walau di jumpun beberapa kali sampai maksimal ini tidak akan blur ya bisa dilihat teman-teman karena ini adalah file nya SPG seperti itu itu untuk sertifikat yang pertama dan selanjutnya untuk sertifikat yang kedua tidak jauh berbeda seperti itu hanya di bagian atas disini kita menggunakan style ya teman-teman style nya bisa digunakan di shape effect disini bisa dilihat untuk gaya-gayanya supaya tulisan sertifikat kita itu menjadi lebih baik kalau ingin menggunakan gradasi teman-teman dipilih ya disini di bagian tulisan lalu ada text fill ada gradasian ini adalah gradasi-gradasi nya kebetulan yang kita setting adalah gradasi warna emas seperti itu dan kalau ingin menggunakan gradasi yang lain tinggal dipilih disini dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan atau keinginan teman masing-masing itu untuk sertifikat yang kedua dan bagian sertifikat yang ketiga ini lebih simple ya untuk di bagian rencananya ada beberapa tulisan disini ada tulisan base atau yang terbaik juga ada tulisan template disini bisa diganti dengan momennya misalkan the base studen atau dan lain-lain selanjutnya ini sama saja ini untuk garisnya juga ada perbedaannya disini ada barcode biasanya ini bisa digunakan untuk barcode nomor sertifikat atau barcode dari data pribadi atau sesuai di kebutuhan saja nanti bisa digunakan langsung dimasukkan saja dengan cara format shape fill dan picture diganti silahkan dimasukkan barcodenya sesuai dari data yang di inputkan oke itu untuk cara menggunakannya sekarang perkenalan maksud saya selanjutnya kita akan menggunakan cara menggunakan mile merge atau cara menggunakan cetak massal oke kita akan praktekkan di sertifikat yang ini saja ya kita close dulu semuanya biar nanti teman-teman mudah juga untuk menggunakannya oke kita pilih disini sertifikat yang pertama kita klik dua kali disini belum disetting ya teman-teman untuk settingan mile merge caranya pertama kita masuk dulu ada mailing setelah itu ada selection recipients ya kita klik lalu ada use and existing list kita pilih silahkan dipilih dimana anda menyimpan file hasil download disini ada data sertifikat tinggal di klik saja oke bisa dilihat teman-teman disini hanya ada satu sheet ya hanya ada satu sheet kita pilih oke oke sebelumnya kita buka dulu yang data sertifikat yang ini ya ini adalah sertifikat yang digunakan untuk sertifikat yang barusan disini tulisannya read only ya karena ini sudah dihubungkan ke microsoft yang tadi kalau mau dilihat saja kita klik aja read only ini adalah keterangannya ya ini untuk nomernya nama dan keterangan yang ada di sertifikat seperti ini untuk nomer ya nanti akan digunakan otomatis terus untuk nama dan disini adalah statusnya peserta atau juara atau status yang lain kita coba saja caranya teman-teman kita masukkan fill ya di tab mailing disini di klik dulu nomernya ini disorot teman-teman tanda titik 2 nya jangan dimasukkan jadi yang dimasukkan hanya ini saja di bagian angka kita pilih insert lalu ada no ya klik no nya seperti itu lalu di bagian nama kita block saja lalu pilih insert kembali dan disini ada bagian nama seperti itu dan di bagian peserta seminar kita pilih insert field dan fitih keterangan oke jangan lupa di enter jangan sampai nanti untuk style nya ini berubah jadi silahkan di klik saja kalau sudah menggunakan mild merge ya setelah di klik itu akan terklik semuanya ini akan terlihat perubahannya ketika kita di preview ya bisa dilihat teman-teman ini adalah angka ini nama peserta 1 dan peserta ini sesuai dengan data yang ada di excel ini 132 nama peserta 1 dan peserta oke kita bisa lihat disini 132 nama peserta 1 dan peserta selanjutnya untuk melihat di bagian yang lain teman-teman kita tinggal di klik saja seperti itu atau bisa di klik saja beberapa kali sampai data-datanya bisa berubah ini bagian 3 poin yang akan berubah itu untuk caranya bisa juga di klik disini di urutan yang ke 10 dari baris yang di microsoft excel tinggal di enter saja ini sudah yang 10 seperti itu oke dan untuk cara mencetak secara massal caranya kita masuk edit lalu ada edit individual dokumen kita klik saja dan disini ada pilihan ada all terus ada prompt ada current record dan ada ada tiga ya untuk prompt disini kita bisa masukkan misalkan dari nomor 1 hingga 10 berarti kita bisa lihat disini dari nomor 1 dari 0 hingga 10 sampai 140 ini pesatunya sampai 9 ini diambil dari baris dari barisnya berarti kita ambil lebih 1 itu 11 supaya dari nomor 2 sampai 11 disini atau sampai nomor 10 karena untuk baris nomor 1 adalah nomor nama dan keterangan kita coba oke saja ini bisa dilihat teman-teman ini sudah nomor 1 terus bisa di scroll ke bawah nomor 2 dan ini sudah beda bisa dilihat dari angkanya 34 lalu ada 35 juara ini peserta juara peserta juara seperti itu oke ini yang paling atas dan yang paling bawah sampai nomor 10 11 berarti yang dihitung dari Microsoft Excel itu mulai dari setelah header ini header nomor 1 2 itu tidak dihitung tetapi dihitung setelah ini karena kita tadi memasukkan dari nomor 1 selanjutnya sampai nomor 11 tetapi seperti barusan yang saya katakan seharusnya maksud saya nomor 1 itu keterangan tetapi tidak dihitung nomor 1 itu dimulai dari baris kedua sampai selanjutnya karena baris pertama dianggap mungkin sebagai header seperti itu oke ini datanya cara menggunakan mail merge dan untuk merubahnya teman-teman secara massal kita mudah saja kita down save dulu kalau tidak mau digunakan ini juga sama notif untuk menggunakan atau merubah excelnya itu harus tidak digunakan di microsoft word atau tidak sedang digunakan jadi semuanya harus dalam posisi tertutup ini juga sama kita close lalu kita buka datanya disini kita coba kita berikan pesertanya kita ganti menjadi nama murid misalkan kita hanya untuk mencoba saja nama murid sebentar ini kita kasih peserta harusnya di bawah kita kasih murid kita replace all sudah bisa dilihat teman-teman disini murid dan keterangannya kita berikan peserta ke satu misalkan selanjutnya kita scroll ke bawah sampai peserta nomor 33 32 kalau sudah kita save dulu oke kita close karena akan digunakan kita buka kembali untuk microsoft kita tekan yes disini bisa dilihat teman-teman di tab my link terus ada review result kita pilih ke satu ini sudah dilihat jadi nama murid bukan nama peserta kembali oke ini semuanya sudah berubah secara otomatis seperti itu lakukan hal yang sama untuk menggunakan data ini di sertifikat style yang lain tinggal kita buka lalu kita my link kita select lalu ada use exiting list dipilih disini datanya untuk sertifikat dan mile merge ini adalah data yang kita bagikan atau kita share kita data sertifikat tekan oke teman-teman dipilih sheet 1 setelah itu untuk nomor ini sorot saja lalu dipilih insert fill nomor dan di bagian nama ini juga disorot atau di block pilih nama dan peserta seminalnya insert pilih keterangan sekarang di klik preview result ya seperti itu ini sudah berubah dan datanya sudah masuk untuk mencetaknya kita bisa di print dokumen atau di cek dulu di edit individual dokumen dipilih misalkan 1 sampai data 20 atau peserta 20 tekan oke tunggu beberapa saat hingga disini sampai ada nama murid 1 peserta ke 1 sampai ke bawah sampai ke nomor 20 oke kira-kira seperti itu kurang lebih cara menggunakan style sertifikat seperti ini menggunakan mile merge jangan lupa teman-teman disini juga sertifikatnya itu terbuat dari pektor jadi tidak akan blur terima kasih sudah menonton mudah-mudahan bermanfaat jika ada yang salah tolong diluruskan silahkan di komentar salam belajar Nesya Channel terima Terima kasih.